Tosan akan melanjutkan alur cerita dari anime yang paling gue favoritin yaitu Bofuri Season 2 Episode 2 meskipun telat tapi ya semoga aja kalian tetap terhibur dengan video gue yang satu ini dan sebelum kita mulai jangan lupa buat subrek, like, dan share kenakamah kalian yang lainnya supaya gue bisa lebih semangat lagi dalam mengapet alur cerita anime yang lainnya oke langsung saja angkat pedang kalian semua siapkan skill terbaik yang kalian punya dan inilah dia Bofuri Season 2 Episode 2 scene diawali dengan diperlihatkan yang harus berhadapan dengan boss lantai 4 yang berbentuk rubah bertopeng terlihat pula Sali yang mengambil serangan pertama serangan Sali nampak membuat luka kritikal hingga membuat rubah itu menjerit kesakitan serangan Sali disusul oleh Kanade yang menggunakan skill bom pelumpuh setelah dilumpuhkan giliran Kasumi yang menyerang sang boss karena boss itu yang masih bisa bergerak membuat Kasumi tak memiliki pilihan lain dirinya nampak mengeluarkan teknik miyukarinya setelah Kasumi unjuk gigi dengan ultinya itu Kurumu terlihat menjatuhkan perisainya untuk ia jadikan kombo ulti dengan Mai dan Yui dan pada akhirnya Kaidenoki mampu mengalahkan boss lantai itu dengan kerjasama yang sangat kompak di saat Sali menanyakan kondisi Kasumi mereka dibuat terbelangang melihat efek samping dari Yukari milik Kasumi yang membuat Kasumi boba menjadi Kasumi bocil setelah beberapa saat kita akhirnya mengetahui dari ucapan Kurumu dan Sali yang mana leader mereka itu tengah dalam kondisi demam setelah beberapa hari Maple yang telah pulih seutuhnya hendak mengalahkan boss lantai 4 supaya bisa menyusul anggota Goldnya yang lain Sali yang mendengarnya meminta maaf pada Maple karena dirinya yang harus segera lock out Sali yang menawarkan memanggil anggota yang lainnya namun Maple rupanya berniat adu mekanik satu lawan satu melawan boss lantai 4 yang dilawan Goldnya kemarin meski telah berkata demikian Maple tetap saja khawatir karena lawannya adalah seorang boss lantai setibanya Maple di sebuah tower dirinya yang tidak menemukan apapun selain dua patung bergerak dengan satu batu berbentuk shogi membuatnya kebingungan dengan pintu masuknya Maple kemudian iseng mencoba gerakan dua patung itu tepat berada di tengah-tengahnya terlihatlah Maple yang malah dibawa ke dimensi rahasia dan dirinya nabak harus beradu mekanik dengan secret boss disana terlihat patung itu yang melakukan persiapan untuk melawan Maple Maple yang tak mau kalah penuh auto mengeluarkan dewa mesinnya tak lama kemudian Maple bersiap mengeluarkan laser dewa mesinnya akan tetapi serangan Maple dibantu oleh sirup yang bersiap dengan meriam roh miliknya namun lagi-lagi melihat patung itu yang tak tergoreh sama sekali membuat Maple mengeluarkan hidra miliknya namun lagi-lagi serangan itu tidak mempan terhadapnya karena tak ada pilihan lain Maple berniat merobos langsung dengan skill pelahapnya tanpa disangka-sangka Maple yang paling overpower saja sangat kewalahan melawan patua OP yang satu ini patua itu kemudian mengeluarkan senjatanya yang berbentuk tombak singkat waktu di tengah Maple yang mempertanyakan cara teman-temannya mengakil boss itu Maple baru kepikiran satu skill yang menjadi kartu asnya sirup kemudian diminta untuk kembali disaat patua itu hendak melancarkan serangan pada Maple namun sesaat kemudian meski sengit namun pada akhirnya Waifu Mimin berhasil memenangkan adu mekaniknya melawan secret boss itu disaat Maple mendekatinya untuk menanyakan keadaannya namun patua itu malah tertawa dan mengakui kekalahannya dirinya kemudian meminta Maple untuk ikut dengannya melihat dirinya malah mendapatkan sambutan dengan hidangan internet sangat enak patua itu pun memberikan Maple izin masuk menaranya dengan bebas yang mana patua itu senang karena telah menemukan penerus menara yang sangat hebat tak lama kemudian Maple mendapatkan sebuah skill yang dinamakan pada malam 100 siluman karena skill itu Maple baru menyadari dirinya yang salah tempat namun yang namanya AI Computer dirinya hanya melakukan pengucapan berulang yang sudah menjadi pengaturannya singkat cerita di tengah kegalauan Maple dirinya nampak dihampiri oleh Frederica, Drake, dan Red yang mana Maple diajak untuk join bersama mereka untuk membahas Mibus Lantai 4 yang mana ternyata Frederica dengan lain kebetulan bertugas untuk membantu keempat anggota terbaru gulit mereka mereka yang baru pertama kali merasakan skill pengorbanan terkasih milik Maple menjadi sangat kagum karena bahkan serangan bos Lantai itu tak mampu menembus pertahanan melekat Maple keempat orang itu kemudian terlihat menyerang bersama-sama akan tetapi karena serangan mereka tidak berefek sama sekali membuat mereka kembali ke lingkaran malaikat milik emak mereka itu Frederica kemudian menawarkan Maple untuk mengambil serangan berikutnya wow ya jelas Maple auto menerimanya karena kebetulan dirinya juga ingin mencoba skill yang baru saja ia dapatkan musik gembira pun berhenti secara perlahan dan melahirkan suasana tegang dari ratusan siluman yang dibunculkan oleh skill Maple barusan Maple yang menjadi komandan para siluman meminta mereka menghabisi bus Lantai di hadapan itu dengan kejamnya bos tak berdosa itu harus merasakan serangan yang tadinya Solo vs 8 menjadi Solo vs 1 kelurahan Maple yang senang karena akhirnya naik ke lantai 5 membuat Frederica dengan melayan kehabisan kata-kata untuk Maple Maple yang berterima kasih atas bantuan mereka semua langsung pamit pergi dari sana hal itu membuat drag mempertanyakan bantuan yang mereka berikan pada Maple singkat cerita Maple yang nampak sangat senang dengan suasana Lantai 5 yang penuhakan kelembutan tak disengaja bertemu dengan Yui dan Mai Maple yang mengira kedua bocet itu baru saja login namun Yui dan Mai memberitahukan mereka yang baru saja dikelahkan oleh monster partir yang sangat kuat tak terima atas kealahan mereka tadi Yui dan Mai nampak membawa emak mereka yang kelewat overpower bos berwujud topeng itu nampak bergerak dan hendak meluarkan skillnya namun Maple yang lebih cepat nampak meluarkan skill malaikatnya Yui dan Mai memberitahukan skill itulah yang membuat mereka modern tadi di tengah bos itu yang susah-susah mengeluarkan skill petirnya Maple, Yui dan Mai dengan santuinya melompat-lompat mendekati bos itu tanpa terkena damage sama sekali setelah berhasil mengakam monster itu masing-masing dari mereka mendapatkan notifikasi skill yang baru Mai dan Yui sama-sama dapat skill pengendali petir namun seperti biasanya Maple mendapatkan jackpot yang berbeda skillnya itu disebut sebagai singgah sana raja kayangan dah kayaknya fix banget game itu sayang sama Maple skill yang ia dapatkan barusan telah menggambarkan kedudukan Maple di game NWO mereka Maple kemudian mempertahukan skillnya itu mampu memperluas jangkauan pertahanannya hexpy yang bisa bergenerasi dan juga mampu menyegel skill lawan singkat waktu setelah mendapatkan notifikasi yang memberitahukan lantai 6 akan segera dibuka hal itu membuat Maple hendak menyusuri seluruh lantai 5 bersama dengan Mai dan Yui usai menelusuri seluruh lantai 5 bos lantai kelima pun akhirnya muncul terdapat Mai dan Yui yang berdua mekanik dengan bos berbentuk slime kuning besar tanpa dibantu sama sekali setelah berhasil memenangkannya mereka yang hendak lanjut ke lantai 6 membuat semangat Sali membara menantikan monster di lantai 6 namun sayangnya Maple yang khawatir dengan bestingnya itu yang tentu saja Sali tidak merasa baik-baik saja singkat cerita setelah mengetahui lantai 6 memiliki tema horror Sali memutuskan untuk tidak menyusuri lantai ke 6 dan lebih memilih menunggu lantai ke 7 rilis meski tak ingin namun di saat dirinya melihat informasi skill penambah agiliti yang berada di lantai 6 itu mau tak mau Sali harus login ke dalam game dan menyusuri lokasi yang sesuai dengan informasi yang ada Sali nampak ditemani Maple bersama dengan sirup dirinya menjadi panik di saat ada salah satu hantu yang muncul seri tiba-tiba di tangannya setibanya mereka di lokasi yang dituju Sali makin dibuat ketakutan karena suasana rumah itu yang sangat menyeramkan Maple yang semangat untuk masuk namun tidak dengan Sali yang merasa membutuhkan penguatan mental namun Maple yang pengalaman melihat Sali yang ketakutan dirinya tahu Sali tak akan siap meski telah ditunggu selama satu jam maka dari itu Maple tidak masalah jika disebut sebagai orang kejam singkat cerita di saat mereka berkeliling dengan kondisi tetap seperti itu namun di saat mereka menyusuri sebuah lorong secara tiba-tiba sebuah tangan muncul dan nyoleh kepala Sali banyak yang tangan menyeramkan yang muncul di tembok membuat Sali ketakutan bukan main namun tidak dengan Maple melihat bestinya ketakutan hal itu membuat Maple menyapu bersih semua tangan di sana dengan hujan peluru miliknya namun ternyata pembersihan itu malah menjadi pemicu yang membuat mereka berteleportasi secara terpisah Sali yang diteleportasi di ruangan random menjadi ketakutan karena terpisah dari bestinya di tengah ketakutan itu tanpa ia sadari sebuah tangan muncul tawad di belakangnya setelah berhasil kabur di tengah hantu tadi Sali baru menyadari dirinya tidak bisa lockout dari sana mendengar suara teriakan dari bestinya itu Maple pun berniat segera utiwi ke sumber suara Sali di saat Maple hendak mengejar bestinya itu namun karena Sali yang bergerak dengan saat cepatnya membuat Maple kesulitan dalam mengejarnya yang tidak Maple ketahui ialah bestinya itu yang tengah lari maraton diikuti oleh banyak tangan hantu yang pandai dalam memilih mangsa Maple yang tak punya pilihan lain nampak menggunakan skill kekejaman miliknya di lain sisi Sali nampak bersembunyi di dalam lemari sembari terus menyebutkan nama bestinya itu mendengar suara Maple Sali yang langsung keluar dari lemari langsung disambut oleh para Saiton menunggu vila itu di tengah Sali yang ketakutan sembari terus meminta maaf Maple datang dengan wujud iblisnya dan sosok Maple itu malah membuat Sali tanpa ketakutan dibuatnya merasa emaknya telah datang Sali yang masih menangis pun langsung memeluk tubuh emak meleket itu Maple kemudian nampak menenangkan anaknya yang tengah ketakutan itu dengan memberitahukan para Saiton yang takkan bisa memasuki lingkaran meleket miliknya tak lama kemudian mereka berdua melihat para Saiton yang keluar ruangan dan nampak mengejar keempat anggota baru Gold Pain melihat ada kesempatan kabur tanpa pikir panjang Sali berlari sembari menggendong Maple di punggungnya sekeluar mereka dari vila berhantu itu akhirnya mereka bisa lock out dari sana tak lama kemudian Sali akhirnya mendapatkan sebuah skill namun skill itu bukanlah skill agility yang ia cari melahankan skill koneksi dunia bawah yang membuat efek ganda pada item Sali dengan syarat efeknya yang berlaku selama Sali berada di dalam vila berhantu itu setelah lock out Sali yang habis mengalami kejadian yang menakutkan dalam game berefek hingga ke dunia nyata karena takut Sali pun menelpon emaknya yang tidak lain adalah Maple karena adegan ini sedikit beresiko yang mana Sali nampak berendam sembari meminta ditemani oleh Maple lewat telepon Maple yang terbiasa dengan sifat bestinya itu hendak mencarikan suasana takut Sali dengan menanyakan PR matematika padanya yang tentu saja Sali dengan senang hati akan membantu besti sekaligus umannya itu terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.